Pudis, ke Bogor yuk! Katanya sih gak jauh nih dari kebun raya Bogor ada penjual sop buntut yang legendaris banget. Hmm, tapi apalah artinya legendaris kalau rasanya gak berkesan di lidah? Makanya langsung aja yuk kita datangnya ya! Lokasinya di Jalan General Sudirman, tepatnya sebelum simpang air mancur dari arah istana Bogor ya. Sop buntut dan soto sapi mengendal. Ayo kita masuk! Wah, begitu masuk kita langsung disambut aroma yang sedap banget dari dapur yang berada di depan warung. Bisa duduk juga loh di depan tempat meracik hidangan ya. Ajib, ini makin lapar nih. Langsung kita pesan. Di sini ada dua pilihan ya, kuah yang santan sama kuah yang bening. Wah, sop buntut yang dipanci udah menggoda banget nih Pudis. Ini harum banget loh, beneran loh. Dari sini aja udah nembus maskera gua, ini lidah gua ini udah mulai, udah mulai becek kayaknya nih. Ih, unik banget ya sop buntutnya. Pakai diket-diket segala. Ini kenapa dibungkus pake ini ya? Kayak pake bambu gitu ya? Ini kiri khas dari dulu. Oke. Tapi satu porsi, satu ikat loh. Oh, jadi memang buat untuk supaya porsinya jadi gak kelebihan atau kekurangan gitu ya? Oh, gitu. Buntut yang sudah direbus kuah kaldu ternyata ditambahkan lagi nih bahan dan bumbu-bumbu lain. Ada garam, juga menyedap, merica, dan seledwi, brokoli, serta bau goreng. Soap buntut Mang Endang Incu Maimut ini buka setiap hari, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, dan selagi masa pandemi, gua saranin bawa alat makan sendiri kayak gue. Nah, ini yang harus kalian ingat ya Pudis ya, selalu tetapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Wah, udah jadi nih sop buntutnya. Oke, langsung kita sikat. Sikat. Tujur aja sih, kalau ngeliatin kayak gini, gak usah nunggu lagi, gak usah pikir panjang, pokoknya langsung sikat. Pertama, kita aduk aduk dulu ya sop buntutnya. Kita cobain yang benar-benar original nih, belum dicampurin apa-apa. Masih panas. Oke, kalau dari rasa originalnya sebenarnya juga udah enak. Ya, rasa kaldu dagingnya itu udah pas banget. Tapi biasanya gua suka tambahin sedikit asam jeruk, mie, sedikit kecap, sama sedikit cabai. Hmm, ternyata tambah mantap rasanya. Oke, jadi silahkan diracik ya, susu es selera. Nah, sama satu lagi nih yang tadi tuh. Ini sambalnya katanya dicampur sama nasi. Kebetulan memang gua suka yang namanya sambal kacang. Wih, ini benar-benar lezat. Daging sop buntutnya itu lembut banget. Apalagi bumbunya udah meresak dagingnya. Hmm, terbaik ini sih. Nah, so-so ting unik dari sop buntut di sini, karena ada aneka jenis sayuran seperti brokoli dan teman-temannya. Sop buntut ini dilengkapi sama sayur. Kombinasinya itu varasinya selain dagingnya lezat. Tapi ini juga sehat, karena banyak sayur ya. Saking nikmatnya sop buntut ini, sampai bikin susah ngomong lo, Budis. Bahwa ini soalnya pengen bunyak terus. Untuk satu porsi sop buntut dijual seharga Rp 55.000. Ini gue lagi makan sop buntut, tapi keringet gue sama kayak gue menaki gunung. Sama banyaknya. Budis, selain lezat dan juga mengenyangkan nih, mengkonsumsi sop buntut ternyata juga kaya lo akan manfaat. Salah satunya, dapat menjaga kekebalan tubuh karena mengandung selenium, sejenis mineral yang dapat mengaktifkan enzim antioksidan. Sampai ke pinggir-pinggirnya masih ada. Bodo ini sih, udah deh. Bodo amat lah. Pokoknya, jadilah. Sistem barbar. Tidak ada sisa. Budis, sekarang kita cobain yang kuahnya pakai santan ya. Kuah santan di sop buntut mang endang ini, warnanya agak kekuningan, Budis. Hmm, aroma-harumnya berasa banget. Langsung kita cobain. Dilihat tampang awalnya, sebenarnya kayak gulai ya. Kayak soto. Tuh. Enak, bro. Bah, ternyata enak juga. Bah, bikin lagi ini asli. Sampai gak berhenti nyuap nih, Budis. Sekilas memang rasanya seperti soto. Tapi ini ada campuran kayak rempah-rempah yang bikin rasanya itu lebih unik ya. Udah gitu, daging yang ada di kuah santan ini tuh lembut banget. Bumbunya meresap. Nah, ini kalau kita lihat isinya, yang ini tuh daging. Dan ini juga ada urat sama dagingnya. Jadi kombinasinya itu, mungkin kalian bisa pesen yang hanya daging ataupun yang hanya urat. Tapi kalau ini, gue dapetnya yang campuran. Wah, mantep ini semua isiannya empuk. Pokoknya, kalian harus cobain kalau lagi berkunjung ke Bogor. Oke? Soalnya dijamin nih, swap banget mengendang tuh rasanya gak recehan. Malah hal siap-siap bikin kalian ketagihan. Hahaha. Sampai jumpa. Sampai jumpa.